disini sudah saya inginkan sebuah masalah, namun apapun masalahnya bingungnya, tai, botol, sotro, gitu ya selalu ada masalahnya dengan seniman jadi, semuai pus, solusion biar apa? iya betul, biar ada inspirasi oke, nomor 1 paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri merupakan definisi dari bla bla bla, A. Idearisme B. Komunisme, C. Patriotisme D. Nasionalisme, Nasio kurang O-nya ini sorry, sorry, salahnya nepik, siapa yang nepik? mengakir, berarti salah mengakir, gitu kan, ya, ini ada O-nya ya nasionalisme, dan E itu kaupinisme, oke kawan-kawan, karena kita temanya kali ini adalah tentang nasionalisme otomatis dong, ini jawabannya pasti nasionalisme, yaitu yang D, begitu kawan-kawan, ya dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa definisi dari nasionalisme berdasarkan KBBI, jadi ini berdasarkan KBBI kawan-kawan, jadi untuk kawan-kawan nanti silahkan cek lagi di rumah, ya tentang definisi nasionalisme berdasarkan KBBI, yaitu paham, ya, atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, itu merupakan definisi dari nasionalisme kaupinisme juga bisa masuk cuman ini, kalau kaupinisme itu adalah ini perlu kawan-kawan ketahui, nih ya ini nasionalisme juga tapi nasionalismenya yang berlebihan, gitu kawan-kawan berlebihan, gitu ini kaupinisme, ini adalah nasionalisme yang terlalu berlebihan, gitu jadi mencintai bangsa dan negara namun dia tidak memperhatikan negara lain, gitu ya tidak menghormati negara lain jadi itu kaupinisme sementara untuk patroisme, sudah makin bahas itu di video sebelumnya gitu ya, tentang bela negara salah ke bela negara bela negara, gitu ya tentang bela negara itu ada patroisme sudah makin bahas kalau idealisme, ya idealis, gitu ya komunisme apalagi itu bukan solusi jadi, kalau begitu jawabannya yang boleh buat itu adalah yang D, begitu kawan-kawan anda sih inap-inap iji-ji setelah jadi mantap kalau mantap next soal nomor cu gitu ya nomor cu soalnya kayak gini nih nasionalisme atau semangat kebangsaan merupakan cerminan dari silat ke bla-bla-bla A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5 pertama yaudah kita hadapi dulu mereka yang senyuman jadi semangat ke solusi berapa? iya betul biar inspirasi gitu kan ya lagi gitu ya jadi gitu kawan-kawan ya nasionalisme itu yaitu tentang semangat kebangsaan merupakan cerminan dari silat keberapa itu pertanyaannya ternyata dia itu adalah cerminan silat ketiga yaitu persatuan Indonesia berarti jawabannya yang paling tepat itu adalah yang c gitu kawan-kawan ya dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa ini lebih tepatnya nih berdasarkan tab MPR tab MPR nomor 1 dari MPR tahun 2003 dimana disana kaitannya dengan isinya 45 butir-butir Pancasila gitu ya ada 45 butir Pancasila yang sebelumnya itu asalnya 36 kalau gak salah itu ya jadi dengan adanya tab MPR ini berubah jadi 345 butir nah dan untuk silat ketiga ini ada 7 butir ya silat ketiga itu ada silat ketiga itu silat ketiga ada 7 butir nah dan untuk semangat kebangsaan itu terdapat pada butir ketiga jadi kalau kalian tahu boleh ditulis di sini sama maki ya jadi di pasal 3 pasal silat ketiga silat ketiga butir ketiga juga butir tiga disana dikatakan bahwa ini ada ada yang namanya butir ketiga itu adalah mengembangkan di silat persatuan ini ya mengembangkan mengembangkan rasa cinta rasa cinta cinta kemana ya kepada tanah air tentunya tanah air bukan kepada beb-bep gitu ya tapi kepada tanah air dan bangsa jadi nasionalisme itu kan tadi berkaitan dengan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara sendiri gitu ya atau semangat kebangsaan nah ini mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa berarti kalau begitu nasionalisme itu merupakan cerminan dari silat ketiga lebih tepatnya butir ketiga dari tujuh butir begitu kawan-kawan yang ingin tahu tentang butir-butir Pancasila silakan aja nanti secing dari 45 butir Pancasila berdasarkan MP1 dari MP1 tahun 2003 begitu kawan-kawan understand inap-inap jadi jadi mantap kalau mantap next soal number 3 gitu ya number 3 undang-undang 1945 pasal 32 mengandung mengandung ya semangat nasionalisme di bidang bla 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 A. Budaya B. Ekonomi C. Sosial B. Ham E. Politik pertama yaudah kita hadapi dulu mereka dengan senyuman jadi semuai solusion biar apa iya betul biar ada inspirasi gitu kawan-kawannya lagi gitu ya oke kawan-kawan untuk menjawab soal ini biar berarti kita kuncinya harus tahu dulu isi dari pasar 32 nanti disini pasar 32 kawan-kawan ya perlu kita ketahui bahwa pasar 32 itu terdiri dari dua ayat ya ayat 1 sama ayat 2 nah bukan ayat-ayat cinta gitu ya nah terdiri dari dua ayat dimana pasar 30 ini berkaitan tentang keragaman budaya gitu ya keragaman keragaman budaya berarti sudah kelihatan tuh disini yaitu mengandung semangat nasional di bidang apa keragaman budaya berarti di budaya yaitu di opsi yang A gitu sudah kelihatan ya jadi yang ini wrong 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 gitu untuk lebih jelasnya kita sebagai wasan taman aja di pasar 32 itu bunyinya nih kalau mau tahu ya atau kalau gak salah sudah mengakibuatkan itu video bagianlah cara cepat kita menghapal undang-undang gitu ya seperti pasal 1 misalkan kita cukup mengingat republik tahu ya re itu ayat 1 negara Indonesia adalah negara republik gitu kan ya silahkan pokoknya ya ada republik tahu disana kemudian ada apalagi ya primus tawab dan lain sebagainya silahkan disisi lagi pilih-pilih maaf ya dengan judulnya kata kuncinya adalah cara cepat menghapal undang-undang nah untuk pasal 32 itu sendiri ayat 1 ini disana dikatakan bahwa negara nih negara memajukan memajukan nah kebudayaan nasional kebudayaan kebudayaan nasional nasional Indonesia nah gitu di tengah nah di tengah apa di tengah peradaban dunia nah gitu jadi kita harus memajukan kebudayaan nasional kita di tengah peradaban dunia gitu itu kan semangat nasionalisme oke ya ini sudah sampai sini ya peradaban dunia dengan menjamin nah dengan menjamin menjamin kebebasan masyarakat kebebasan masyarakat ya syarakat oke gitu ya dalam dalam apa memelihara memelihara dan mengembangkan mengembangkan nilai-nilai budaya gitu itulah bunyi dari pasal 32 ayat satunya kan berkaitan dengan budaya kalau pasal 32 ayat 2 nya disana dikatakan ini berkaitan dengan bahasa daerah kawan-kawan bunyinya adalah negara menghormati 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 apa dan memelihara nah selain menghormati negara juga harus memelihara memelihara apa bahasa daerah bahasa daerah nah sebagai apa sebagai kekayaan kekayaan budaya nasional gitu kawan-kawan makanya kalau di sekolah-sekolah itu ada yang disebut dengan muluk kan waktu kawan-kawan masih sekolah di SMP atau SMA jadi ya ada yang disebut dengan muluk itu muatan lokal bahasa daerah biasanya kalau yang Jawa Barat itu berarti bahasanya bahasa daerah itu bahasa Sunda dan di daerah yang lain berbeda juga gitu kawan-kawan itu tujuannya adalah untuk memelihara disamping menghormati bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk kasus soal nomor 3 ini adalah yang begitu kawan-kawan understand inap-inap jadi ini mantap kalau mantap next soal nomor 4 oh ternyata nomor 4 ini terhalangi ya I'm sorry I'm sorry ini gak apa-apa ya masih kelihatan nasionalisme yang mendasarkan pandangannya bahwa setiap bangsa berhak memperjuangkan kesejahteraan bangsanya berdasarkan cara sendiri merupakan jenis nasionalisme blablabla A. tradisional B. integra C. libaran D. jakobin E. kumanter oke oke kawan-kawan untuk menjawab soal ini berarti kita harus mengetahui jenis nasionalisme namun sebelumnya yaudah kita hadapi dulu mereka dikasih semuanya jadi semuanya pus solusion dia apa iya betul dia ada inspirasi gitu kan kawan-kawan lagi ya jadi kawan-kawan perlu kita ketahui ini nasionalisme yang sudah kita tadi pelajari definisinya itu ada lima jenis satu itu ada yang sebut dengan nasionalisme humanitair kedua nanti akan ada yang sebut dengan nasionalisme jakobin 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 ketiga nanti ada humanisme humanisme nasionalisme tradisional tradisional oke keempat ada yang disebut dengan nasionalisme ribat liberal dan kelima itu ada yang disebut dengan nasionalisme integral nah untuk humanitair jakobin tradisional definisinya liberal integral ini di penerbiasannya adalah ada ya itu kita harus tahu nih humanitair apa sih jakobin apa tradisional apa liberal apa integral apa jadi kalau humanitair itu adalah jenis nasionalisme nasionalisme maka singkat aja dan jadi nas gitu ya nasionalisme yang mendasarkan pandangan yang mendasarkan pandangan mendasarkan pandangan itu ini berarti ya pandangannya nih sudah ada pandangannya bahwa setiap bangsa berhak memperjuangkan kesejahteraan bangsa berdasarkan caranya sendiri itu humanitair 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 dari oleh dirinya sendiri itu kawan-kawan oh berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk kasus nomor 4 ini adalah yang E begitu kawan-kawan anseng benar-benar jenis dari sini mantap kalau mantap next oke nomor 5 nah disini berikut merupakan jenis-jenis nasionalisme ya sudah kita bahas ya makanya maka lagi kesini jadi gak ditulis disini untuk dependisi dari jacobin tradisional liberal integranya kita lanjutin di nomor 5 ini gitu ya kecuali kecuali ya berarti yang ditanyakan adalah yang bukan integral tadi kan ada humanitair ada liberal ada ideal gak ada nih jacobin ada berarti yang gak ada itu adalah ideal itu ya jadi itu kasus nomor 5 ini karena yang satu lagi bukan ini ya tapi integral untuk definisi humanitair sudah kita bahas tadi ya di soal nomor 4 tadi kawan-kawan lagi kalau masih ini kekelihatan sebentar lagi aja di pause dulu gitu ya dicatat gitu ya pemahamannya pokoknya kalau ini nanti kata kuncinya aja dikasih sama maki ya cara cepat kita mengetahui mengingat definisi dari kelima jenis nasionalisme ini kalau integral itu adalah ini definisinya dia adalah nasionalisme nas mengaktifikan jadi nas ya yang menekankan kepentingan yang menekankan 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 ada di atas kepentingan individu nah kepentingan gak cukup karena tadi ya individu itu kawan-kawan jadi definisi dari integral sorry nasionalisme integral adalah nasionalisme yang menekankan kepentingan nasional ada di atas kepentingan individu sementara humanitair sudah kan lanjut kita ke libra libra itu adalah sama dia adalah nasionalisme disini kata depannya ya yang menekankan pentingnya dunia yang menekankan menekankan pentingnya dunia pentingnya dunia nah gitu ya oke berpegang pada prinsip berpegang pada prinsip oke gitu ya dimana setiap bangsa dimana setiap bangsa pakai setiap bangsa berhak menentukan berhak menentukan nasibnya sendiri nasibnya sendiri habis sama dengan humanitair cuman kalau humanitair itu menentukan kesejahteraan yang sendiri ada kesejahteraan sendiri memperjuangkan kesejahteraan kalau ini menekankan pentingnya dunia berpegang pada prinsip dimana setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri kalau libarat itu pada nasib sendiri kemudian untuk Jacobian ini definisinya adalah nasionalisme kalau Jacobian itu yang demokratis ya dia itu yang nasionalisme yang demokratis hanya ada hanya-hanya nih hanya apa hanya ada mengandung tetap nih tetap doktriner doktriner yang bersifat mendoktrin gitu doktriner dan panatik dan panatik terhadap bangsa lain ini yang gak kurang bagusnya terhadap bangsa lain itu sedikit kelemahannya nah dan yang terakhir itu integratan tadi sudah ya integrat dimana tadi ya integrat itu adalah dia menekankan kepentingan nasional di atas kepentingan individu mana integranya di atas kepentingan individu oh udah ya berarti yang belum itu apa Jacobin Libera oh satu lagi itu ada bukan integrat integrat kan sudah disini I'm sorry salah yang nulis siapa yang nulis iya salah harus yang disini adalah tradisional ok tradisional jadi satu lagi adalah nasionalisme tradisional apa what's the meaning nasionalisme tradisional nah dia itu adalah nasionalisme iya yang menekankan sama yang menekankan 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 apa nah kalau tradisional itu adalah keunikan setiap keunikan keunikan setiap ok itu bangsa 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 kan tradisi ya dari asal kata tradisi bangsa dan dan apa tetap mempertahankan dan mempertahankan 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 ok tradisi nah tradisi dan sejarahnya gitu kawan-kawan ya ok kalau kita kan ini semua panjang-panjang ini cara mudah mengatakan begini humaniter berarti dia adalah nasionalisme yang menekankan pada kesejahteraan ya berpegang tinggi berpegang pada apa tadi di sini pokoknya ada kata kesejahteraan ya pokoknya ada kesejahteraan mana tadi berdasar pandangannya ini memperjuangkan kesejahteraan nah berdasarkan cara sendiri ok jadi kesejahteraan dengan cara sendiri itu adalah definisi dari nasionalisme humaniter kalau integral itu integral ada kata dasarnya itu adalah kepentingan nasional ada di atas kepentingan yang lain kalau liberal itu adalah pentingnya kalau liberal itu dunia ada kata dunianya menekankan pentingnya dunia berpegang pada prinsip dimana setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri jadi dunia berhak berarti dunia setiap jadi ada kata dunia ada kata dunia lalu setiap bangsanya itu berhak menentukan nasibnya sendiri kalau jokobin itu adalah nasionalisme yang demokratis hanya ada doktiner dan panatik terhadap jokobin kalau tradisi enak paling enak kita ingat aja sama kata dasar tradisionalnya tradisi berarti ada kata tradisinya nanti jadi lebih mudah diingat kalau humaniter itu ada kata sejahtera dengan diri sendiri kalau integral itu ada kata kepentingan nasional di atas kepentingan yang lain individu gitu ya liberal itu ada dunianya dan berhak menentukan nasib sendiri jokobin itu sifatnya demokratis namun ada doktiner dan panati selesai gitu understand mantap kalau mantap next soal nomor ini sudah ada sudah muncul ini soal yang terakhir untuk sementara maakye berbagi 6 soal dulu insyaallah di kemudian hari maakye tambah lagi soal-soal yang lebih hot pokoknya maakye akan selalu update insyaallah mudah-mudahan bisa setiap hari pokoknya kita beruas aja semoga kawan-kawan juga maakye selalu dalam keadaan sehat amin tiga titik sejarah penting pertemuan dan perkembangan nasionalisme di Indonesia adalah kebangkitan nasional proklamasi kebangkitan dan blablabla A. Sumpah Muda B. Budi Utomo C. BPPKI D. PPKI dan E. Panditia Keci yang pertama yaudah kita hadapi dulu mereka yang seniman jadi semuai pus solusion biar apa iya betul biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa tiga titik sejarah penting jadi lahirnya nasionalisme di Indonesia itu ada ada sejarahnya ada tiga titik itu tiga titik sejarah penting nah sejarahnya lahirnya nasionalisme di Indonesia satu apa satu itu adalah kebangkitan nasional nah kebangkitan nasional oke kedua itu ada adalah adanya proklamasi kemerdekaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia gitu kan dan yang terakhir itu adanya apa adalah sumpah pemuda bukan sumpah serapa ya tapi sumpah pemuda gitu kan kawan jadi hal yang mendasari lahirnya nasionalisme di Indonesia itu ada tiga titik sejarah penting satu itu kebangkitan nasional dua proklamasi kemerdekaan dan tiga sumpah kemudian sumpah pemuda gitu ya kalau proklamasi kemerdekaan itu kan tahun 1945 nih sumpah pemuda itu tahun berapa masih ingat gak dulu waktu di SD atau SMP itu SDSMP oh langsung secara jalan ya gak apa-apa lah jadi sumpah pemuda itu tahun 1928 sementara kebangkitan nasional itu salah satunya contohnya ditandai dengan lahirnya Budi Utomo Budi Oetomo gitu ya Budi Utomo tahun berapa tahun 1929 iya betul 8 nah ketiga hal inilah yang mendasarinya lahirnya nasional di Indonesia jadi ada kebangkitan nasional dengan lahirnya Budi Utomo tahun 1908 kemudian proklamasi kemerdekaan ya setelah ini jadi ada setelah Budi Utomo ada sepah pemuda baru proklamasi kemerdekaan itu yang ketiga nah tiga titik ini yang menjadikan adanya nasional di Indonesia untuk lebih lanjutnya insya Allah maki akan bahas di video-video selanjutnya ya terkait dengan sejarah lahirnya nasional di Indonesia begitu kawan-kawan jadi untuk sementara ini saja berarti kalau begitu jawabannya untuk yang nomor A apa? nomor A nomor 6 apa? iya A gitu ya bukan nomor A 6 gitu ya tapi nomor 6 A begitu ya itu sumpah pemuda begitu kawan yang unset inap-inap mantap